Rosa atau Nessie Judge? Waduh, ini susah deh. Sahabat jadi pacar atau temen baru jadi pacar? Eh, gimana? Terus kenapa lebih suka yang lebih tua? Ah, lebih tua? Aduh, elah! Terima kasih. Sekarang aku pengen main game sedikit sama Geba. Oke. Kita masuk di Jamet alias jawab Mepet. Hah? Jadi, Jamet. Jawab Mepet, oke. Bukan jawab Mepet, bukan. Bukan ya. Jadi Geba, aku kasih pilihan. Dan kamu harus pilih salah satu. Dan alesannya nanti di belakang. Oke. Ya, pas kamu udah di Korea, kamu kirim bayini. Siap? Siap. Oke, pilihnya cepat ya. Jawabnya cepat ya. Oke. Eh, tapi pertanyaannya nggak aneh-aneh kan ya? Nggak, nggak. Aman, aku mah nggak suka gosip. Oh, oke. Mie goreng atau mie rebus? Mie goreng. Selama tinggal di Indonesia atau Korea? Di Indonesia. Good looking tapi overprotective atau pengertian tapi biasa aja? Rosa atau Nesi Judge? Wah, ini susah nih. Rosa. Oke. Sahabat jadi pacar atau temen baru jadi pacar? Eh, gimana? Sahabat jadi pacar atau temen baru jadi pacar? Temen baru jadi pacar. Yang lebih tua atau yang lebih monat? Yang lebih tua. Jujur menyakitkan atau bohong menenangkan? Apa? Menyakitkan atau menenangkan atau menenangkan? Menenangkan atau menenangkan? Menenangkan. Atau menenangkan? Jujur tapi menyakitkan. Oke, itu dia. Gebang! Boom Korea! Kita tanya alasannya apa? Kenapa mie goreng? Mie goreng? Ya, mie goreng kena... Emang ada alasan ya buat kita suka sama mie goreng? Kan ada yang orang suka mie rebus. Karena dia ada kuahnya panas-panas dimakan enak. Gue sebenernya suka banget sama yang kuah. Tapi gue suka mie goreng kenapa? Karena nggak ada menu lain seperti mie goreng. Ada juga sesuatu yang digoreng di Korea. Namanya capaget tea. Mie warna coklat ya. Oke. Yang hitam-hitam. Tapi... Jumce? Enggak beda. Capaget tea. Ada... Kalau mie hitam apa? Mie kecap apa namanya? Cajang mion. Cajang mion. Cajang mion capaget tea sebenernya berbeda-berbeda. Nggak ada rasa seperti mie goreng gitu loh. Tapi mie rebus walaupun rasanya sedikit berbeda kan ada yang berkuah. Bener. Oh jadi lebih suka mie goreng. Betul. Karena nggak ada menu-menu lain yang seperti mie goreng. Kamu nih generasi mecin bukan? Iya dong. Iya makanya gitu. Iya makanya gitu loh. Ini pasti nih kerjanya kalau sekolah, kalau duit lagi habis, beli mie instan, dikriuk-kriuk terus digadoin. Iya. Bener-bener banget. Ngerasain nggak kamu kayak gitu? Enggak main dong. Oh yang bener gitu? Iya. Gue nggak percaya. Coba bawa satu. Disini gue kasih lihat. Bener. Di gado bener. Iya. Oh berarti dia sama juga. Berarti lidahnya dari lidah kita. Menurut kamu kalau dari makanan, dari rasa, enakan rasa masakan rasa Indonesia atau Korea? Karena biasanya makanan hambar. Indonesia. Bener gitu? Indonesia, betul. Kalau Korea lebih terasa sehat ya. Sehat-sehat. Tapi sehat dia tapi hambar ya. Gimana sih? Tapi hambar. Kurang asin. Kurang asin, kurang garam. Iya manis gitu. Kurang pedas juga. Kurang pedas. Berarti di Korea nggak ada yang bener-bener pedas banget dong? Nggak ada. Walaupun ada pedasnya beda lah ya. Kayak mie samyang itu. Oh iya. Mie yang pedas. Tapi pedasnya itu beda. Beda. Oke. Kenapa selamanya tinggal di Indonesia? Selamanya tinggal di Indonesia karena... Pas gue besar di Indonesia, gue tau Indonesia seperti apa. Dan juga gue punya banyak temen dari Korea. Dan gue tau mereka seperti apa dan dibesarkan seperti apa. Gue mending gue lebih milih Indonesia. Iya. Karena orang-orang yang lebih ramah. Lebih family-family people lah ya. Lebih nyaman lah kamu lah ya di sini ya. Di Depok nggak nyaman. Oh dia belum tau Depok. Ntar kita ajak dia ke Depok. Oke. Kita suruh dia main ke Depok ya. Depok rumah lu? Iya. Kita suruh dia kita kerjain dia main ke Depok. Tadi milih pengertian tapi biasa aja. Kenapa? Kenapa? Karena gue pikir. Nah itu tuh. Yang paca pertama yang pramugari. Yang pas gue bucinnya gila-gilaan. Gue pegang dua americano kan ya. Nah itu... Orangnya cakep banget. Orangnya cakep banget. Cantik banget. Cantik banget. Cantik bahenol. Udah deh semuanya fisik. Semuanya ada. Semuanya ada di dia. Ada di dia semuanya. Sesuai yang kamu mau. Sesuai yang gue mau. Sesuai. Gue kira ini adalah kayak kado dari Tuhan gitu. Kado dari Tuhan. Terus? Terus? Nah tapi... Orangnya kurang bisa pengertian. Jadi gak bisa sepikiran gitu loh. Gak sejalan. Kamu mau kesini. Dia tetap egois kesana. Iya betul. Gak nurut lah ya. Gak nurut. Gak nurut. Gak harus semuanya nurut sama gue juga sih ya. Tapi... Cuma maksudnya pengertian lah. Betul. Nah makanya gue dapet liat. Gue dapet tau. Langsung gue sadar. Wah berarti ini bukan... Gak semua tentang fisik ya. Iya. Jadi gue pilih yang pengertian. Pengertian. Walaupun ya udah sosok lah ya. Cantik. Tapi maksudnya tidak seperti yang sempurna banget. Tapi yang penting pengertian. Betul. Kenapa milih Rosa? Oh. Nessie Judge adalah teman bangku SMA. Jadi gue harap ya. Gue harap dia ngerti. Dia orangnya pengertian. Kamu curang. Gue milih orang lain. Kenapa kamu pilih Teo Cha? Ya karena gue tau nih si Josnya bakal pengertian. Jadi dia ini nyari aman. Padahal dia tau sahabatnya. Kalau sama sahabat gue mah gampang lah. Cacut-cacut. Dia mau marah juga gue bayangnya gampang gitu ya. Pinter juga dia. Ya bener. Intinya takut. Sahabat jadi pacar atau temen baru jadi pacar? Tadi apa? Sahabat? Eh enggak. Temen baru jadi pacar. Kenapa? Karena gue tuh suka yang everything new. Gue suka segala sesuatu yang baru gitu loh. Jadi misalnya udah kenal dengan orang ini. Ntar jadi pacar. Gue ngerasa kayak udah terlalu banyak tau tentang orang ini gitu loh. Aduh jelek buruk gue udah udah gue tau gitu loh. Tapi kalau misalnya ketemu orang baru. Itu kan proses juga. Proses itu yang gue suka gitu loh. Betul. Dapat kenal dengan buruknya atau baiknya. Tapi kalau misalnya ntar ternyata. Jodoh sahabat sendiri gimana? Ya udah. Gak tau yang jodoh karena sebangkunya yang tadi. Aduh elah. Terus kenapa lebih suka yang lebih tua? Lebih tua? Lebih tua karena apa ya? Kenapa ya anak-anak? Gue suka lebih di lead. Oh bener. Lebih suka diajarin. Lebih suka diajarin. Iya. Tapi semenjak gue ke Korea nih. Semenjak gue dipanggil opah-opah. Gue langsung kayak meleh gitu loh. Apa? Tapi emang bener kan? Apakah kalau di Korea kita bisa manggil orang yang lebih tua itu opah? Atau kalau kita udah pacaran sama itu orang baru manggil opah? Enggak. Kalau pacaran misalnya seumuran. Lu gak mungkin panggil gue opah. Cagi ya? Oh cagi ya. Atau kayak bayang. Oh. Tapi kalau misalnya orang biasa misalnya nih kita temenan. Dan kamu lebih tua dari aku. Boleh aku panggil opah kan? Itu emang panggilan ya? Oh itu emang panggilan. Kayak kak gitu loh. Oh kayak kak. Oh ya takutnya kan kalau opah itu khusus buat orang yang pacaran aja takutnya. Oh enggak. Enggak khusus untuk itu aja. Dan kamu sekarang semenjak ke Korea dipanggil opah-opah itu kayak ngerasa. Aduh gue ini kayak harus majain adek-adek gitu ya. Tapi kalau dari sananya ya. Gue lebih suka yang lebih tua. Lebih tua. Kenapa ya gue bingung kalau cowok kenapa lebih suka yang lebih tua ya? Kenapa ya? Maksudnya banyak loh. Lebih berpengalaman. Ya karena mungkin yang lebih tua tuh bisa lebih dewasa dan bisa lebih mengerti. Bener gak sih? Betul. Ya karena kan kalau masih muda kan egonya kan masih tinggi. Kenapa lebih milih jujur tapi menyakitkan? Karena misalnya nih. Pacar gue atau nanti istri gue tapi amit-amit ya. Amit-amit. Gue diselingkuhin. Amit-amit. Iya. Harus dikotong dulu. Betuk meja loh. Ini bener nih aku ini anak dari Indonesia banget. Gue kagak bohong. Sampai gue diselingkuhin ya gue mendingan tau dan ya cepet selesaikan hubungannya gitu loh. Daripada gue diboongin terus. Diboongin. Jadi mendingan jujur menyakitkan daripada bohong menenangin gitu. Betul. Ada juga ya jujur maksudnya bohong lebih apa lebih. Lebih kadang buat kebaikan tuh ada juga sebenernya. Tapi kalau misalnya jujur kan lebih enak ya. Terserah aja lu mau gimana yang penting lu udah terbuka sama gue gitu. Itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak hari ini udah nemenin aku ngobrol-ngobrol. Kita seru-seruan bareng. Maaf ya kalau ada kata-kata bercana-cana. Ini biasa nih anak-anak kan yang suka ngecengin walaupun bener. Nah buat kalian semua yang banyak nonton keseruan kita. Jangan lupa nonton channel youtube Kisoo TV. Dan juga Geba juga. Jangan lupa subscribe channelnya Geba yaitu. Boong Korea. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pokoknya nonton keseruan kita berdua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe Jangan lupa like ganja tel达 shining rata. Maya H